Jokowi mundur Jokowi mundur Jokowi mundur Hai dari aliansi rakyat menggugat dan bahwa Hai Wah ini tanda-tanda kurang mantap saya lihat ini ya wan jangan dilihat berapa jumlah orangnya ini kalau dilihat dari Hai filosofinya Hai kalau sudah ada perwakilan rakyat ya ini bukan anggota dewan tapi perwakilan rakyat ya bukan perwakilan Dewan perwakilan rakyat bukan tapi ini ada perwakilan rakyat Hai yang sudah berteriak di dalam gedung ini di dalam gedung Dewan perwakilan rakyat Hai jadi perwakilan ini sudah menggemalkan Jokowi mundur Jokowi mundur Hai ini bukan masalah berapa jumlah yang mengomongi itu tapi ini kan pusatnya Dewan perwakilan rakyat disitu Hai diminta Jokowi mundur Hai ini kalau saya melihat ini karena banyaknya permasalahan kawannya termasuk harga B apa yang awalnya minyak goreng langka tiba-tiba jadi mahal ya yang kedua semakin bergulirnya wacana Oh penundaan pemiliu 2004 ya ini ini kalau tidak segera dihentikan ini wacana-wacana begini baik ini sudah ada teriakan di dalam gedung DPR ini walaupun yang berbicara itu rakyat biasa tapi mereka adalah pejuang Hai karena kalau apapun yang bunyi di di gunung DPR RI itu gaunya sampai ke seluruh Indonesia Hai saran saya khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi agar segera mengambil tindak tegas di hadapan publik Hai untuk melarang siapapun Hai rakyat Indonesia agar jangan melawan amanah konstitusi dan jangan ada niat sedikit pun merubah amanah konstitusi terkait masalah penundaan pemilu Hai karena ini ini sangat-sangat kurang baik Hai ini sudah menggemah ya di gunung DPR juga mundur ya Nah ini pun saya lihat kalau dibaca di sini ini ada DPR Dewan pengenang rakyat DPR Dewan punipu rakyat DPR Dewan perempuan rakyat baduh DPR Dewan pecundan rakyat bubarkan DPR waduh ini malah DPR juga minta dibubarkan Hai tanda-tanda apa ini Hai karena memang ada sanggup potnya apalagi ada oknum ketua umum partai bilang jangan salahkan Jokowi Hai kalau ada masalah amandemen ya masalah penundaan pemilu jangan salahkan katanya Jokowi Hai karena itu rananya partai politik berarti yang membuat rencana bencana besar ini adalah dari oknum-oknum partai politik Hai jadi secara sekitar saya kasihan sama Pak deh Pak Jokowi digiring ke sana kemari Hai agar mau menerima dan melegalkan Hai penundaan pemilu 2024 sebenarnya saya sedih Presiden Republik Indonesia dibuat seperti itu Hai maka di sini Hai ya Presiden juga memiliki Hai ya hak yang tegas Hai untuk menghentikan mereka-mereka itu oknum-oknum itu elik-elik politik yang terus mengacanakan tiga periode karena nantikan ada amandemen berarti dari DPR karena selama ini Pak Jokowi selalu bilang ya tidak ada tiga periode Hai tidak ada penundang pemilu tidak ada perpanjangan jabatan masa eh masa jabatan presiden ini Presiden sudah berapa kali ngomong tapi terus saja di olos-olos di didorong-dorong oleh oknum-oknum elik politik ini Hai nah saya lihat oknum-oknum elik politik itu yang ngomong itu sekarang mau rebutan jatah menteri kalau ada resepel ini Hai berarti mereka lah yang berusaha Hai ya mau merusak Hai ya Hai amana konstitusi yang sudah bagus ini ini kan akan membuat ribut Hai apalagi dia bilang itu ranahnya protek politik Hai yang kasihan di Pak Jokowi lagi yang kena eh kalau saya sebenarnya ini sedih juga hati saya Hai bukan keinginan Pak Jokowi tapi Pak Jokowi yang kena kena keinginannya sekelompok elik politik ini Hai tapi saya juga sayangkan Pak Jokowi kok enggak mau tegas gitu ya Hai mengeluarkan sebuah statement buat tidak boleh ya Hai ya walaupun saya beberapa kali membaca dan mendengar Pak Jokowi bilang tidak ya tidak ada yang tiga periode dan perundang pemilu Hai tapi kan ini harus lebih tegas lagi dilarang keras setiap warga negara apalagi pejabat politik Oh ya mau memaksakan Hai memurubah mana konstitusi kita ini sangat rawan karena kalau rakyat ini sudah semakin marah Hai saya punya keyakinan Hai tentara nasional Indonesia akan berada di pihak rakyat Hai karena ini terkait masalah amanah konstitusi ya amanah konstitusi Hai Oke ini saja kawan Hai Mari kita sama-sama menjaga konstitusi negara kita Hai ya jangan biarkan segelintir elik politik mau merusak Hai amanah konstitusi yang sudah ada bagikan video-nya kawan Hai Terima kasih.